Halo rekan-rekan bisnis, kita telah membahas 9 langkah. Nah, ini kita sudah sampai ke langkah yang terakhir. Nah, langkah yang terakhir apa ya? Nah, langkah yang terakhir ini adalah langkah yang bisa membantu kita, yaitu tentang tools dan teknologi. Jadi kita harus tahu apa sih yang tools yang terbaik dan teknologi terbaik yang kita bisa pakai untuk membantu semua usaha kita dalam memasarkan bisnis kita yang ditati. Dan setelah kita tahu yang terbaik, kita harus menggunakannya. Karena kadang-kadang orang Indonesia ini kan terkenal pelit kalau masalah software ya, jadi kalau misalnya bisa yang gratis, ya yang gratis saja. Nah, ini salah. Kita sebagai entrepreneur, kalau ada yang terbaik, kenapa pakai yang kelas nomor 2? Tidak peduli gratis, gratis itu tidak penting terus terang. Karena kita berbisnis nih, serius kan. Ini bukan untuk kegunaan pribadi atau main-main atau apa. Karena ini serius untuk bisnis. Biarkan pebisnis yang lain berpikir pakai yang gratis. Nah, kita sebagai yang serius, kita pakai yang terbaik. Berapapun bayarnya. Jadi yang pertama adalah, sebelum kita memilih tools atau teknologi apa yang kita mau pakai, kita harus tahu dulu tujuannya kita pakai ini apa. Apa sih yang kita mau capai, goals-nya ini apa. Yang kedua, kalau kita tidak pakai tools atau kalau kita pakai semua tools yang free, batasannya apa? Supaya kita tahu, oh berarti kompetitor kita yang tidak pakai tools yang manual kayak gini. Oh berarti kompetitor kita yang pakai tools yang free kayak gini. Nah, kita harus lebih daripada mereka. Jadi kita harus tahu tujuannya. Kedua, kita harus tahu batasannya. Yang ketiga, kita ini harus cari tools yang bisa save waktunya kita. Yang bisa menembus semua batasan yang tadi ada. Entah karena manual batasannya segini, atau free batasannya segini. Atau yang bisa memberikan kita ini insight, data-data pengetahuan yang luar biasa dan actionable. Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Ataupun kalau dilakukan secara manual itu waktunya luar biasa besarnya. Tapi ini bisa dilakukan dengan tools. Atau tools-tools yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak mungkin lakukan. Entah secara personal, atau karena tools lain pun apapun sebagus apapun orangnya dengan tools yang ada tidak akan bisa. Nah, jadi kalau kita bayangkan benar-benar ini loh, sebegini pentingnya peran dari tools dan teknologi tadi. Sehingga kita harus selalu pakai yang terbaik. Contoh misalnya, kita mau bikin website. Kita kan tahu kan website ini kuncinya apa? Nomor satu, ada branding kita. Nomor dua, ada landing page kita. Nomor tiga, ada FAQ yang isinya semua pertanyaan yang kira-kira orang mungkin tanya. Nah, sekarang limitasinya apa? Wah, saya tidak bisa bikin website. Satu. Dua, saya bisa tapi butuh waktu untuk bikin website. Saya bisa dibikin website, tapi saya tidak mau bikin website. Nah, karena waktu saya lebih berharga daripada bikin website. Desain, waduh saya cari desain yang bagus gimana. Tadi belum layoutnya, belum bikin kontennya. Nah, gimana caranya? Ya bisa, kita cari. Berarti nomor satu apa? Cari domain. Domain beli di mana? Nah, ini harus tahu. Apa yang terbaik, domain provider yang terbaik apa. Kedua, untuk kita bisa bikin website. Mana bikin website yang paling mudah, yang semua orang bisa. Ada vendor-vendor yang bisa membuat. Jadi kita bisa bikin website sendiri dalam waktu 5 menit dan hasilnya bagus. Bisa. Atau kalau mau yang lebih kompleks, karena memang kebutuhannya kompleks ada. Bahkan itu tidak perlu kita mulai dari nol. Sudah ada semua. Nah, berikutnya. Kalau kita mau SEO-nya bagus. Kita mau apapun yang kita tulis di website kita ini, ranking nomor satu di Google. Nanti goal-nya kan gitu. Ranking nomor satu untuk keyword-keyword tertentu. Nah, limitasinya apa? Saya enggak tahu bagaimana caranya research keyword yang tepat. Tadi Gracia sempat tanya hashtag yang tepat. Itu sebenarnya hashtag itu juga keyword. Jadi hashtag research. Jadi kita harus meriset hashtag apa yang tepat. Kalau di Instagram belum ada tools-nya. Tapi kalau di Google banyak tools-nya. Tools-tools yang bisa membantu kita untuk melakukan research keyword apa yang tepat. Keyword yang tepat berarti adalah apa? Dalam waktu yang sama, kita produksi hasil yang sama. Maksudnya output-nya sama, tapi dampaknya berbeda. Nah, untuk melakukan research ini kan butuh dua hal. Akurasi dan waktu. Nah, kalau ada tools yang bisa membuat kita lebih akurat menemukan keyword. Dan bisa menghemat waktu kita. Ya, kenapa enggak? Dan itu ada. Ada banyak lagi. Nah, jadi ada tools-tools yang bisa membantu mencarikan keyword. Ada tools-tools yang bisa memperhitungkan seberapa kompetitifnya sebuah keyword. Ada tools juga yang bisa memberikan kita ide-ide tentang apa yang lagi ngetrend di dunia kita yang sebaiknya kita tulis. Sebaiknya kita bahas gitu di dalam website kita. Itu baru website. Kalau kita ngomong masalah email misalnya. Nah, email ini kan kita ngirim email. Nah, kita sendiri pernah ngalamin. Ternyata pada waktu kita mau ngirim email ke 7 ribu orang. Ternyata enggak semudah itu. Nah, sekarang ini di Siputa ini kita punya 110 ribu peserta. Kalau kita mau ngirim email ke 110 ribu orang itu gimana caranya? Kan gitu kan? Nah, ternyata tools-tools yang free enggak bisa. Ngirim maksimum Gmail ngirim maksimum 500 per email seribu sehari. Ada tools yang gratis kirim 2 ribu maksimum. Jadi harus upgrade gitu? Harus upgrade. Harus pakai tools yang terbaik, yang berbayar apa? Ada, ada. Kan kita bukannya yang terbesar di dunia. Ada banyak orang yang punya lebih daripada 110 ribu email address yang harus diakhiri. Nah, ini contohnya. Kita mesti pikirkan. Berikutnya lagi, kalau kita mau advertising. Nah, ini sesuatu yang kita enggak bahas sama sekali. Kita kan enggak bahas sama sekali tentang advertising. Kita cuma bahas tentang bagaimana kita memarketkan bahwa salah satunya outbound marketingnya adalah advertising. Tapi kita enggak go into details advertising itu apa. Meskipun saya sempat cerita tadi tentang targeting, tentang retargeting, dan lain sebagainya. Itu kan bahasanya bahasa advertising. Anggap advertising yang paling bagus dan paling murah sekarang adalah advertising di Facebook dan Instagram. Misalnya gitu. Goal-nya kita apa? Supaya kita bisa mewartakan, create awareness di target audience kita. Jadi bagusnya mereka kan targeted sekali, gitu kan, dan murah. Nah, itu. Nah, sekarang limitasinya apa? Limitasinya. Kita enggak tahu misalnya gimana caranya. Orang lain juga bikin bisa seperti itu. Nah, ini membedakan nanti antara orang yang punya website sama yang enggak punya website. Mungkin di episode-episode awal saya sempat janji bahwa akan bahas seperti ini. Nah, ini pakai apa? Jadi kalau di Facebook, itu pakai namanya Facebook tracking pixel. Jadi ada satu pixel yang dipasang oleh Facebook di website kita. Nah, ini bedanya kalau kita punya website sama enggak punya. Kalau kita punya website, Facebook tracking pixel ini akan mencatat. Oh, ini ada orang pengguna Facebook nih. Dia enggak tahu ngeklik iklannya Facebook yang mana. Klik datang ke website kita. Karena di track, dia tahu. Dia datang ke website kita, ini halaman yang mana saja. Misalnya dia nanti datang ke halaman mau beli. Tapi mau beli, habis add to cart, tapi dia enggak check out. Tahu Facebooknya. Sehingga pas waktu balik, dia ngapa-ngapa dia dicatat sebagai orang yang berminat tapi tidak membeli. Nah, kita dapat laporan. Setelah seminggu iklan kita berjalan, kita dapat laporan. Terus kita bikin, wah ini orang-orang yang kayak gini. Kita kelompokkan dalam satu yang kita sebut custom audience. Kemudian kita bikin lagi iklan khusus target ke mereka. Orang-orang yang tadi sudah lihat, tapi belum pencet beli, belum pencet check out. Nah, kita kasih message apa. Ini sangat amat luar biasa. Dan ini adalah tools-tools yang ada sebenarnya. Yang kita bisa pakai semua sebagai professional digital marketer. Sangat teknis sekali ya Pak. Nah, ya memang itu. Banyak hal yang luar biasa ya. Banyak sekali. Permasih-masing channel punya toolsnya sendiri-sendiri. Bahkan per masing-masing channel dengan kegunaan yang berbeda pun, toolsnya juga banyak. Teknologinya juga banyak. Maka dari itu tadi, master satu platform dulu ya Pak. Ya, master satu platform dulu pastikan kita benar-benar yang terbaik. Karena apa? Karena kalau kita tidak memakai tools yang terbaik, kita sebenarnya bumbung waktu. Bumbung waktu, bumbung duit. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ini semua harus diketahui oleh entrepreneur. Harus dikuasai oleh marketer. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, rekan-rekan pelaku bisnis, apakah rekan-rekan ini berminat fokus tetap menjadi entrepreneur? Dan melepaskan semua yang kita sempat bahas ini ke orang lain, ke marketer, atau rekan-rekan pelaku bisnis yang ingin menjadi marketer-nya sendiri. Nah, ini pertanyaan penting ini. Jadi, kalau misalnya kita lihat yang kita sebut di langkah nomor enam, kan ada banyak nih tentukan goal-nya, tentukan metrik-nya. Nah, kalau kerja sendiri, ya harus tahu. Ya. Kalau kerja sama konsultan, bisa. Konsultan bisa memberikan insight, input tentang metrik-nya apa. Pada waktu kita desain campaign, kita tahu kan, campaign secara general oke, tapi pada waktu kita masuk ke langkah nomor delapan, langkah nomor sembilan, kita tahu bahwa campaign kita juga harus spesifik per platform. Ya. Mampukah kita sebagai marketer-nya? Nah, kalau kita nggak mampu sebagai marketer-nya, apakah kita outsource? Apakah kita cari orang? Pada waktu kita ngomong infrastruktur, tadi semuanya saya bicarakan, website-nya lah, tools-toolsnya, teknologinya, nah, apakah kita punya kompetensi itu? Kalau nggak, apa yang mesti kita lakukan? Coba dipikirkan. Pada waktu kita ngobrol tentang kreatif, gambar-gambar, video, apakah kita punya kemampuan itu? Apakah kita butuh tim? Seberapa pentingnya itu? Pada waktu kita masukin, jalanin execute daily plan, kita upload posting kita ke Instagram, dan sebagainya, kita mulai memilih hashtag, itu tekniklah sekali. Hashtagnya yang mana, keywordnya yang mana, apa yang mesti di-research, yang mana ditaruh di caption, bagaimana kita masuk ke top post, siapa yang akan posting setiap hari, yang akan memberikan komen, merespon, dan sebagainya. Nah, ini semua mesti dipikirkan. Siapa yang akan menjalankan itu? Belum lagi kalau pada waktu mereka sudah balik ke kita, mereka mulai bertanya-tanya, siapa yang jawab re-salesnya? Siapa yang melihat semua laporan yang ada? Laporan iklan dari Facebook tadi, siapa yang melihat, siapa yang berpikir? Terus kalau misalnya Facebook, Instagram, Snapchat, semua mengeluarkan inovasinya, apakah kita akan pakai terus-terus yang baru tadi? Terus kita tahu kan, kita harus connect ke influencer, ternyata masih-masih platform, punya influencer sendiri-sendiri. Siapa yang menghubungi mereka? Siapa yang ngobrol sama mereka? Siapa yang entertain mereka? Dan terakhir pada waktu kita mau bikin komunitas, siapa nanti yang istilahnya memelihara komunitas ini? Itu semua harus dipikirkan. Nah, makanya mungkin sebagai penutup, rekan-rekan entrepreneur harus yakin dulu posisinya seperti apa. Mau tetap sebagai entrepreneur sehingga semua kegiatan marketing, apalagi digital marketing ini, mau di-outsource orang lain, mau cari tim, rekrut, atau mau di-outomate? Nah, ini adalah question. Tapi kalau mau menjalankan sendiri, jelas butuh pembelajaran yang lebih lanjut. Oke. Wah, ya. Rekan-rekan melakukan bisnis, lengkap sudah kita membahas 10 langkah untuk memarketkan atau memasarkan bisnis kita. Nah, sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!